Bismillahirrahmanirrahim Berarti satu nikmat atau semua nikmat Semua nikmat, umum Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Semua nikmat, umum Tidak akan mampu menghitungnya Seperti itu maknanya Kita lihat lagi Halaman 356 bagian atas itu Dibangun di atas Kaedah tersebut Kalau seandainya dia mengatakan Istriku aku ceraikan Padahal dia punya banyak istri Istri yang mana nih kira-kira ini yang ceraikan Kalau zaujati Istriku aku ceraikan Istri yang mana nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Umum gak awal mulanya Umum, zaujati talik Istriku aku ceraikan Wah bingung istrinya Yang mana ini Orang istrinya udah belajar usul Paham dia Wah ini lafadnya lafad apa Mufran mundar Yang mana Yang mau diceraikan ini Penting ini ya Kita lihat Dia memiliki beberapa istri Di sini di itilakan Digunakan, di itilakan Mengenai semua istrinya Kalau lafadnya Zaujati talik Zaujatun mufrat gak? Mufrat, ya gak? Kalau istriku berarti apa? Zaujati Mufrat, mudaf, maknanya umum Istriku aku ceraikan Walaupun istrinya empat Kena semua itu Walaupun dia lafadnya mufrat Karena apakah apa? Mufrat, mudaf Setara bahasa Arab ini ya Kita lihat lagi Lianna zaujati mufrat dan mudaf Mufrat dan mudaf Dikarenakan lafad zaujati itu mufrat dan mudaf Faham soalnya nih Mudafnya kepada apa? Ya, mudaf Mufrat, mudaf Mufrat, mudaf 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 ilahnya Ya, mudaf Zaujati Mudafnya kepada Ya, mudaf Kecuali dengan niat Kecuali dengan niatan Atau Tanda Kalau niat bagaimana? Dia niatkan Kalau dengan niat Dia meniatkan Dikauleh dengan ucapan Zaujati Wahid datumin hunnah Salah satu di antara mereka Zaujati talib Istriku aku cerai Dia meniatkan dalam hatinya Yang namanya Sukainah misalkan Ya, gak ada aja ya Sukainah misalkan Wah Sukainah ini Dari empat istri itu Namanya Pertama Mahmudah Kedua Sakinah Ketiga Sukainah Yang keempat Niskinah Nah, ternyata Yang diniatkan itu apa? Zaujati talib Istriku aku cerai Yang dia diniatkan Sukainah Sukainah yang kena gitu loh Secara niat Orang gak tau Yang mana itu Yang mana itu Yang terceraihkan yang mana Innamal amal amal Biniat Dia niatkan Sukainah Sukainah yang kena Paham maksudnya ya Contoh itu Biar tambah Paham Ada pun dengan cara Tanda Tanda yang Siapa yang diceraikan ini Nah, ka'an Tutkar Endahu Eh Dahun Seperti contohnya Salah satu Diantar mereka disebutkan Disisinya Bisuin Dengan Sebutan yang jela Nah, sebutan jela Fayaqul Zaujati talib Sebutan yang jela Itu maksudnya bagaimana? Dia nyebutkan Sukainah itu orangnya Istri yang pelit Istri yang tidak setia Setiap kali pulang kerja Gak pernah bikin nyentah Kemudian Baju pun yuci sendiri Kemudian Pakaian gak pernah disetrikakan Misalkan dia nyebutkan Jelek-jelek Menang Sukainah itu Misalkan itu Zaujati talib Istriku aku ceraih Korinahnya siapa Ikran yang ceraih Sukainah atau Mahmudah Sukainah Karena sebelumnya Ada pendahuluan Disebutkan dengan apa? Dengan sifat yang jelek Tadi itu Mahfud salam Tuhan Eh Ayo Bapak-bapak Ini penting ini Karena Lafadnya kembali Lafad Arab ini Maka disini Korinahnya menunjukkan Dia inginnya satu saja Ya Sudah jelas Sekarang ya Jadi kalau lafadnya Zaujati talib Gak ada niatan Wala ada korinah Kembali ke umum Semuanya terseraih Semuanya apa? Kena Lafad ceraih Tadi itu Yang kedua Contoh yang lain Budha ku merdeka Budha yang mana ini? Abdun Ngufrat gak? Ngufrat Mudha berapa? Ya mutha kalimah Abdi Budha ku Budha ku merdeka Budha yang mana? Dia punya Budha nya cuma ada tiga Pertama Hamid Kedua Humid Ketiga Mahmud Budha nya tiga Dia ngomong Abdi hur Budha ku merdeka Itu hukum asalnya Kena semua gak? Kena semua gak hukum asalnya? Kena Kecuali dengan adonan Niat atau Korinah Yang mana ini? Budha yang mana? Jangan jangan Mahmud Bukan Jangan jangan Humid Bukan juga Jangan jangan Hamid Kita cek lagi Bagaimana cara untuk mengetahuinya Ternyata disini Budha nya memang tiga Bukan tiga Sepuluh Dia memiliki Sepuluh Budha Maka mereka semuanya Akan dimerdekakan Dimerdekakan Semuanya Kecuali dengan suatu niat Atau tanda Atau sifat tertentu Misal Abdi Fulan Ini berarti Jelas ini Budha ku si Fulan Mahmud Hur Berarti siapa yang merdeka? Mahmud Karena disebutkan Abdi Tawil Atau budha ku yang tinggi Hur Merdeka Siapa yang tinggi ini? Misalkan yang tinggi Mahmud Dan Mahmud yang kena Paham ya? Awil kosir Atau budha ku yang pendek Pendek Kekar Paham ya? Barakallah Fikum pendekar Pendek kekar Ewa Budha ku yang pendek Merdeka Siapa ternyata? Humait misalkan Udah kena humait Atau ma'asubatir Atau yang semisalnya Jadi semuanya Korinah ya Korinah Atau tanda tadi itu Faham Tapi kalau diglobal kan Masuk dalam keumuman Faham maksudnya? Ewa Kita ambil dikit lagi Seperti itu pula Jama'at itu memberikan Faedah umum Apabila dia mudhaf Misalka ulit ta'ala Seperti perkataan Allah ta'ala Fadkuru Ala Allahi Ala Itu artinya Ni'am Ala Itu artinya Ni'am Maka ingatlah Ni'mat Ni'mat Allah ta'ala Sekarang Ala Jama'at disitu Mudhaf Berarti maknanya apa? Ingatlah semua ni'mat Ni'mat Allah ta'ala Wa mislu qawli ta'ala Fabi'ayya ala Irabbikum matukadziban Maka Dengan ni'mat Allah ta'ala Yang manakah yang kalian justahkan? Tentang ya? Ni'mat yang manakah Yang kalian justahkan? Ala Itu ni'mat ya? Ewa Na'am Fahadiyahum kullal ala Ini umum Mencakup semua ni'mat Walawin fusila Anil idhafah Wa kana ala Fakat Fa'innahu la yadul ala umum Kalau seandainya dikisahkan dari idhafah Cuman ala Gitu saja Nisaya apa? Nisaya tidak menunjukkan umum Faham soalnya ni? Ewa Jadi menunjukkan umum karena mudhaf Yang terakhir Wa mislu qawli ta'ala Wa angkihul ayama minkum Wassalihina min ibadikum Wa imaikum Disitu yang diambil syahidnya adalah apa? Min ibadikum wa imaikum Dari budak-budak laki kalian Dan juga budak-budak wanita kalian Ini umum Kita lihat Fa'kalu min ibadikum wa imaikum Yashmal Kulla abdin wa kulla amah Ya kan? Mencakup semua budak laki-laki Dan semua budak perempuan Abdun itu budak laki-laki Kalau amatun budak perempuan Kalau amatullah itu untuk perempuan Kalau laki-laki Abdullah Amatur Rahman itu kalau perempuan Kalau laki-laki Abdur Rahman Amatur Razak Itu apa? Perempuan laki-laki Abdur Razak Lampu ya? Contoh Maksudnya kalau Anda mendengar namanya kok Amatullah siapa? Amatullah siapa? Amatullah itu hamba Allah Perempuan Amatun Tentu ya? Namun barakallah Seperti itu Kita lihat disini Kalau dia mengatakan Budak-budak perempuan Ku Merdeka Mencakup semua budak wanita miliknya Kalau dia mengatakan Aku ceraikan istri-istriku Berarti berapa orang? Istri-istriku Beri banyak kan? Semuanya kena Nah Mencakup semua Istri miliknya Ini juga mencakup Kita lewati ya Mencakup semua istrinya Kena juga Karena Termasuk diantaranya Adalah perkataan Rasulullah SAW Assalamualainya Wa ala ibadillah Ibadillah Jamaah Enggak ibad? Jamaah Rafdulillah Mutat ilaih bukan? Ewa Berarti apa? Assalamualainya Keselamatan untuk kami Wa ala ibadillah Dan untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih Semuanya Hamba Allah Ta'ala yang salih Baik penduduk langit Maupun penduduk Bumi Ewa Apabila kamu Mengucapkan seperti ini Maka doa tersebut Akan mencakup Mengenai Setiap hamba Yang di langit Dan di bumi Atau yang ada Di antara langit Dan bumi Kena semuanya Karena Lapannya umum Ibadillah Ibadillah Ibadullah Ibadun Jama' Mudah Adalah Abdul Jalai Allah Mohon soalnya ya Adapnya berikutnya Pada pertemuan yang akan datang Walhamdulillah Rabbil Alamin